Intro Hai Sobat Flash Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Baru-baru ini warga Sabang Aceh dibuat gempar oleh gempa yang terjadi 24 September 2021. Menurut informasi dari BMKG, kejadian ini terjadi pada pukul 22.04 waktu Indonesia Barat. Titik koordinat gempa terletak di 8,67 lintang utara dan 94,35 bujur timur. Di samping itu lokasi gempa itu berada di laut pada jarak 326 km berat laut dari kota Sabang dan kedalamannya 64 km. Diinformasikan gempa ini berkekuatan magnitudo 5,2. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan hiposentrumnya, gempa ini dikategorikan dengan gempa dangkal dan tidak berpotensi tsunami. Menyikapi hal itu, BMKG wilayah sempat mengatakan, berdasarkan peta gempa ini dirasakan di wilayah Sabang, Aceh, dengan skala intensitas 3 MMI. Menurut dari skala intensitas 3, getaran ini bisa dirasakan nyata di dalam rumah dan guncangannya seperti ada truk yang berlintas. Untuk saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai korban jiwa akibat bencana tersebut. Di samping itu BMKG juga menghimbau masyarakat untuk siaga, tetap tenang dan jangan panik saat terjadi gempa. Nah Sobat Flash, itulah beberapa ulasan tentang gempa yang terjadi di Sabang, Aceh baru-baru ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!